Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kemarin ada kejadian jadi api gua tiba-tiba soap ini udah lama sih bulan 6 2018 ini ks ya kemarin gua lihat katanya kalau api kering begini bisa diisi ulang ininya bisa dibuka Nah gua lihat di beberapa YouTube yang udah pada nyoba katanya berhasil emang buka ini katanya sih agak emang dipaksa jadi emang dilem tapi ternyata begitu gua lakuin ini tuh lem lemannya bukan lem leman tapi dia nyambung jadi begitu lo buka betul bisa ini lo ganti nanti airnya cuman gua nggak yakin kalau ditutup lagi ini bisa rapet jadi perlu dipertimbangin lagi kalau aki kering ini di beberapa konten katanya bisa dibuka ya bener dibuka tapi percuma begitu lo buka juga udah nggak bisa nggak bisa aman lah diganti apanya namanya airnya jadi ini keras banget ya ini udah udah pabrikannya emang jadi gua bukanya tadi emang agak maksa nih tuh jadi rusak-rusak tuh rusak-rusak udah nggak 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 safety kalau mau dipaksain juga jadi kalau udah aki kering begini service kayaknya udah nggak bisa lagi deh udah mendingan supaya amannya mending lo ini aja lo ganti aja ini juga udah lumayan udah 3 tahunnya 2021 sekarang jadi gitu ya Nah nih gua mau coba ke tukang aki tadi ini mau gue cas mau gue ganti air ini tapi ternyata beda ya beda ya airnya ya nah ini itu alinya tuh Ali Ali perakian jadi dia bilang airnya beda kalau ini nggak habis-habis airnya kalau yang ini 3 tahun ini nggak nggak kering nggak kering kalau ini bisa-bisa habis Oh jadi emang khusus kalau aki kering itu airnya bukan pakai akusur begini beda karena dia memang airnya nggak habis tadi emang kagak habis cuman hitam nah sebenarnya kayak gini kalau di cas bisa nggak sih nggak awet ya karena emang elemennya tuh elemennya udah nggak bisa nampung lagi Hai adik charger-chargernya dibanyak nih jadi ya sekali lagi ya buat bapak-bapak ibu-ibu adik-adik kakak-kakak semua kalau punya aki kering begini udahlah kalau emang udah soap ganti aja kagak perlu diservis karena emang kagak bisa sebenarnya sih bisa juga paling enggak lebih dari sebulan daripada lu ada apa-apa di jalan kan Hai sekian lagi nih jadi ya gitu pas gua buka ternyata udah kagak bisa ditutup lagi nih mau lem juga udah nggak mungkin bisa pasti bolong deh pasti bocor pasti bocor deh ini karena emang depan tem banget tuh emang betul sih ternyata gue pikir aki kering nggak ada airnya ternyata ada airnya juga cuman emang beda-beda ya airnya beda gitu bisa diisi airnya kalau ada yang dipunya ini tuh Oh ini dia bisa diisi airnya diisi airnya kalau ada yang dipunya ini tuh Oh ini dia bisa diisi airnya ada api kering yang emang ada diisi ada yang kagak semi namanya semi kering nah ada yang bilang juga katanya kalau mau ngisi ganti enggak perlu bongkar ininya dibuka nih indikatornya kalau diisi sini emang bener cuma satu lubang nih kan lubangnya ada enam nih tuh dua tiga empat lima enam kalau lu buka dari sini isi airnya dari sini cuman lubang ini doang yang keisi karena dia nggak bisa nyatu saya kan kalau nyatu justru jadi ini kontraknya nah ada aki kering yang emang bisa diisi nih kayak contohnya ini ya ini semi nih berarti ini emang khusus nih jadi bisa dibuka jadi semi kering nih nah ini kalau ini aki kering juga cuman bisa dibuka tuh ini beda namanya aki semi nih ya semi kering kering asli juga bisa nah ini semi kering lo besi perhatiin nih aki nggak semuanya bisa diisi nah kayak ini ini aki kering yang ngurni ini kagak pakai air ya bang ya nah ini kagak pakai air ini kering asli nih Nah kalau ini udah udah nggak pakai air nih kagak pakai air berarti emang kering banget kalau yang ini masuknya semi berarti ini cuma bisa ditambah kalau ini semi cuman semi sekali pakai bukan semi kayak begini kalau ini emang iya tuh ini kalau ini mah pasti kita beli air api juga diisi dua air belum ada setrumnya pada setrumnya kalau kering kering sama kayak dibilang semi tapi susah ya bisa diisi iya 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 nah kalau yang ini basah ini emang ya lo tahulah kalau yang ini kan zaman dulu nih bisa dibuka nih tuh kalau yang ini iya nah ini basah ya ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya kalau lu punya aki kering yang model-model begini itu jangan coba-coba lo ngikutin konten-konten yang udah ada jadi itu nggak bisa dipakai kalau toh pun bisa lo pakai itu cuman sifatnya sementara nggak aman kalau buat mobil lo pakutnya nanti di jalan malah ada apa-apa nah ini ada lagi jenisnya nih nah ini semi kering ini kering sama terusnya kering nah model yang begini ini kering ini aki kering juga cuman dia punya buat isi air ini emang bisa nih ini tuh ini bisa diganti airnya tapi airnya juga khusus ya bukan pakai apisur ya sama aja sih tuh kering dan emangnya tetap sih sama istilahnya sama kayak gini jadi air itu nggak habis-habis ini juga walaupun diisi juga itu normal Oh berarti ini fungsinya juga walaupun bisa diisi kekuatannya pasti nggak bisa normal karena emang elemen yang diserang ya Nah ini jenisnya macem-macem nih jadi ini aki kering juga ini bisa diisi bisa diganti air kalau yang model begini nggak bisa ya sekali lagi ini bener-bener nih tadi ini gua lakukan karena gua ngeliat konten YouTube katanya bisa dibuka ternyata nggak bisa nih udah patent memang bisa kebuka memang bisa kebuka tapi nggak mungkin bisa tutup rapet lagi gitu oke ya jadi mudah-mudahan nah sekarang yang baru-baru begini mobilnya nah ini buat buat mobil-mobil baru biasanya begini nih 60 ampere juga nih ini lebih mahal pasti ya jauh nih ini mahal nih dibanding ini jadi ini sekitar 1 juta 900-1 juta lah yang ini kalau yang ini bisa 16 bisa 1 juta 600 ya 1 juta 600 sama-sama GS kalau yang ini bisa nih bisa sekali lagi bisa jadi ternyata aki itu banyak macem-macemnya termasuk airnya juga airnya juga banyak emang mesti ahlinya deh ya cuman yang konsen gue kesini nih kagak bisa dibuka ininya ininya juga nggak bisa dibuka nggak bisa diisi dari sini karena pasti lo nggak bakal dapat hasil yang maksimal walaupun lo cas lo cas lagi oke ya gitu ya bapak ibu ya thank you banget mudah-mudahan ada manfaatnya nih nih ahlinya juga udah kagak mau masuk kagak mau masuk video cuman dia ahli banget dia nih oke thank you akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati